KESEMUANYA 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 SEREBIK 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 sekitar 70 miliar secara total. Nah ini digelapkan oleh orang-orang BNI yang dibantu oleh kantor cabang, infrastruktur kantor cabang dan kantor utamanya. Sangat mudah sekali mereka melenyapkan menggelapkan terhadap nasabah yang ada. Ini adalah sindikasi ya Pak? Sindikasi perbankan? Sindikasi korporasi. Artinya korporasi harus bertanggung jawab, BNI harus bertanggung jawab terhadap semua apa yang dilakukan oleh kantor cabang pembantunya, kantor cabang utamanya, atas hilangnya digelapkannya dan Pak Idris menggabarani di cabang utama Makassar yang senilai total kurang lebih sekitar 70 miliar tapi tersisa kurang lebih sekitar 45 miliar. Harapan kami BNI harus bertanggung jawab sebagai bank pemerintah memberikan contoh kepada bank-bank lain untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan karyawannya dan menjamin dana nasabah yang tersimpan di bank tersebut untuk dikembalikan serta mertah tanpa menunggu proses hukum lebih lanjut. Kami yakin BNI sebagai bank negara melindungi dan menjamin dana nasabahnya. Alangkah naifnya kalau tidak dikembalikan lebih baik BNI buat spanduk di sana dana jaminan dana nasabah yang tersimpan tidak dijamin oleh bank-bank.